Pemirsa sindikat pengedar uang dolar palsu dengan pentolan seorang warga negara asing asal Nigeria diringkus polisi. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti ribuan lembar uang dolar Amerika palsu senilai miliaran rupiah. Aparat reserse kriminal posek Metro Gambir menggagalkan upaya peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat yang dilakukan seorang warga negara asing berkebangsaan Nigeria. Bersama WNA Beninsial AW itu, polisi juga mengamankan empat rekannya yang merupakan pria lokal. Peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat berhasil dibongkar setelah petugas mendapat laporan dari pihak manajemen salah satu hotel di kawasan Gambir yang menemukan sebuah tas berisi tumpukan uang dolar tertinggal di salah satu kamar hotel. Dari hasil penyelidikan, diketahui jika uang dolar Amerika Serikat itu palsu dan petugas langsung melakukan pengejaran terhadap tamu hotel tersebut. Pelaku beserta keempat rekannya kemudian berhasil diringkus di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng dengan barang bukti uang palsu lainnya. Menurut polisi, uang palsu tersebut diproduksi sendiri dan diedarkan dengan cara ditukarkan terlebih dahulu dengan uang rupiah. Kita lakukan pengecekan, penyelidikan, kita melakukan pengecekan keaslian dari uang dolar tersebut dan selalu pengecekan, ternyata diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Dari tangan kelima tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, sebuah alat printer tinta warna 49 lembar black dolar dan 1.364 lembar uang dolar palsu senilai miliaran rupiah. Akibat perbuatannya, kelima tersangka di jadat pasal 244 KUHP tentang pemasuan dan peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa kapal motor Umsini milik PT Pelni tujuan Surabaya-Jakarta terbakar di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya ribuan penumpang terlantar di terminal dan tidak mendapat kepastian keberangkatan. Ribuan penumpang kapal laut kini terlantar di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi setelah kapal yang hendak mengangkut mereka tujuan Surabaya-Jakarta, Kaim Umsini milik PT Pelni terbakar pada minggu dini hari. Ribuan penumpang ini menunggu kepastian dari PT Pelni terkait nasib mereka. Apalagi sebagian diantaranya tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Sejumlah penumpang bahkan mengaku belum makan lantaran tidak memiliki uang tunai karena tertinggal di atas kapal. Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifudin mengatakan hingga saat ini proses pemadaman terus dilakukan melibatkan armada damkar Makassar serta dua kapal pemadam. Kalau saya lihat kan asap dari bawah, saya tidak tahu diberapun dan diberapun. Jadi asap dari bawah naik, jadi kita jalan terus mencari keselamatan diri masing-masing. Kaim Umsini dijadwalkan akan bertolak dari Pelabuhan Makassar pada jam 5 pagi menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kini pihak Pelindo memastikan kesiapan terminal embarkasi Pelabuhan Sokan Wahatta Makassar untuk dijadikan lokasi transit sementara para penumpang hingga ada kepastian dari PT Pelni. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur dan Syarul Adi Aksa melaporkan. Sementara sebuah ruko di jalan pekapuran tanah serel Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Besarnya api sempat membuat warga panik. Api membesar dari sebuah ruko di jalan pekapuran tanah serel Tambora, Jakarta Barat. Besarnya keberan api sempat membuat warga panik. Apalagi api terus membesar membakar kertas di tempat fotokopi itu. Warga yang panik memenuhi jalan untuk melihat kebakaran tersebut. Api baru bisa dijinakan setelah petugas pemadam kebakaran datang dengan 5 unit mobil pemadam. Diduga api berasal dari hubungan pendek alus listrik yang kemudian membakar kertas. Tidak ada petugas pemadam kebakaran ini, sementara petugas masih menyediki penyebab pasti kebakaran. Pemirsa hujan deras yang mengguyur ibu kota Minggu Sian membuat ruas jalan Dharma Wangsa Raya kebayoran Baru Jakarta Selatan tergenang air setingginya dari setengah meter. Selain karena curah hujan, genangan terjadi juga dikarenakan adegan kali Dharma Wangsa yang tidak mampu menampung debit air dari curah hujan. Puas jalan Dharma Wangsa Raya kebayoran Baru Jakarta Selatan hari Minggu sore tergenang air nyaris setengah meter. Genangan terjadi setelah hujan deras mengguyur Jakarta dipeparah meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung air curah hujan. Akibatnya selain mengganggu aktivitas warga, genangan air juga membuat arus lalu lintas terganggu. Beberapa petugas PPSU dan dinaserta air yang berada di sekitar lokasi membantu warga dan pengendara yang terjebak genangan. Sementara itu ruas jalan Fatmati Raya kebayoran Baru Jakarta Selatan juga terendam air setinggi 50 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas berakhir mogok. Sementara pengendara motor lalin yang memilih berjalan di atas trotuar untuk menghindari mogok. Pemirsa bangunan gudang berisikan ratusan tabung gas LPG bersubsidi terbakar hebat di Denpasar pada minggu pagi. Saksi menyebutkan sempat terdengar ledakan dan mengakibatkan tiga korban dengan luka bakar serius. Dalam video amatir ini warga dibantu tim Damkar berjibaku lakukan pemadaman bangunan gudang LPG yang terbakar di jalan kargo Taman 1, Umbung Kajah dan Pasar, Bali minggu pagi. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran hebat tersebut telah melihat tiga orang pekerja gudang berlari keluar dengan luka bakar di sekujur tubuh. Tak berselang lama, ledakan besar terdengar disertai api yang berkobar. Diduga sumber api berasal dari tabung gas yang meledak saat proses produksi berlangsung. Bahkan kebakaran ini merembet ke gudang PVC yang lokasinya bersebelahan. Kepulan asap pekat yang mengandung zat kimia membuat jarak pandang terganggu dan para korban alami sesat. Ini asapnya, ini sambungannya banyak sekali. Bukan cuma asap biasa gitu, racun gitu? Racun mes, terbuat dari bahan-bahan kimia dia. Kami tangani pertama yang terjadi kebakaran di gudang gas LPG yang sebelah. Kemudian api merembet ke sebelah barat karena ledakan-ledakan gas LPG yang meloncat sehingga merembet ke sebelah. Pusat satu jam, proses pemadaman api dapat ditaklukkan tim Damkard dan Pasar. Ratusan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg ludus terbakar. Sejumlah kendaraan operasional gudang juga turut hangus terbakar. Untuk mengungkap insiden ini, kasusnya masih ditangani jajaran foresta dan Pasar. Dari dan Pasar, Indira Ari, INews melaporkan. Memirsa diduga gas bocor usai berjualan. Tujuh orang warga kelurahan peledang kota Bogor, Jawa Barat tersambar semburan api dari gas melon. Akibatnya para korban dari kean ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Lima warga korban kebocoran api tabung gas 3 kg di kampung Lebak Sari, Kelurahan Paledang, Kota Bogor ini telah diperbolehkan pulang usai dirawat di rumah sakit karena alami luka bakar. Korban alami luka bakar di tangan dan kaki akibat semburan gas. Antara dua orang lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Umi Bogor. Peristiwa ini dipicu salah satu warga yang berjualan jajanan hendak mencabut regulator tabung gas 3 kg yang alami kebocoran. Kemudian dibawa keluarnya tabung dan menutupnya dengan kain basah di luar rumah. Diduga isi tabung gas yang telah bocor ini menyambar kompor pedagang cuanki yang masih menyala. Hingga akhirnya api menyembur keluar. Aparat Polsek Tengah masih menelusuri penyebab pasti terjadinya kebocoran tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Sementara pemirsa 6 rumah warga DRT 3 RW 11, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan rusak setelah tertimpa atap bengkel kereta api Balai Yasa pada minggu sore. Atap bengkel yang terbuat dari bajaringan tersebut terbang saat tangin kencang disertai hujan deras melanda kawasan ini. 6 rumah warga DRT 3 RW 11, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan rusak. Setelah tertimpa atap sebuah bengkel kereta api Balai Yasa yang terbang akibat tipan angin kencang minggu sore. Penyakit rangka atap yang terbuat dari bajaringan membuat bagian atap rumah warganya riseroboh. Sejumlah petugas PPSU serta petugas pelanggulangan kebakaran dan penyamatan dikerakan memotong mengangkat material yang masih tersangkut di atas rumah warga. Kejadian ini bermula ketika kawasan dilanda hujan deras dan angin pencang. Diupan angin tersebut menerbangkan atap bengkel kereta api lalu menimpa rumah warga sekitar. Kejadian ini mengejutkan penghuni rumah. Tengah di atap rumah mereka rusak menyebabkan kebocoran. Hujan pertama, hujan pertama, belum kejadian. Hujan kedua, sekitar lima menit, terjadilah itu angin beliung ya. Angin beliung menimbulkan musibah jalan menara air. Empat rumah warga kena tertimpa bangunan sopi-sopi pekereta api. Pihak Pertakertapi Indonesia selaku pemilik bengkel telah bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan rumah warga disebabkan insiden tersebut. Di Jakarta, Helmy Sambati melaporkan. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak terjepit saat berebut gunungan sedekah bumi di gerobogan Jawa Tengah. Warga berdesakan untuk berebut bagian gunungan agar bisa dibawa pulang untuk mendapatkan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Boce laki-laki ini harus ditarik ibunya dari jepitan ratusan warga yang sedang ikut berebut gunungan di lokasi objek wisata sumber Jati Pohon, kejamatan gerobogan, gerobogan Jawa Tengah. Ia menangis kencang karena panik dan tidak bisa bergerak di antara kerumunan warga. Sementara itu, ratusan warga langsung berdesakan dan saling dorong karena takut tidak kebagian hasil bumi yang berada di 15 gunungan yang diperbutkan. Beberapa warga naik ke puncak gunungan dan kemudian membagikan hasil bumi ke seluruh warga yang tidak bisa menjangkau gunungan. Sebelum proses serbutan gunungan dimulai, terlebih dahulu ke-15 gunungan ini diarak dari masing-masing dusun dan berhenti di objek wisata sumber Jati Pohon. Tradisi ini selalu dilakukan setiap setahun sekali. Warga berebut bagian gunungan agar bisa dibawa pulang untuk mendapatkan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Berapa nasi? Banyak. Untuk apa, Mbak? Untuk nanti dimasak di rumah bersama warga. Supaya apa, Mbak? Supaya katanya sih biar sehat, rezeki rancar, selamat. Arak-arakan dari dukuan-dukuan dan gunungan. Kemudian selesai jam 12, nanti malam dilanjutkan dengan kesenian cetoprak. Ini sering dilakukan setiap berapa tahun sekali? Setiap tahun sekali. Ini kegiatan sudah sejak nenek moyang dulu, kita tinggal melanjutkan. Tradisi sedekah bumi ini untuk memperkenalkan kearifan lokal dan bertanda syukur atas kelimpahan panen tahun ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan ketoprak budaya yang kini telah mulai punah. Dari Kelobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Laporka. Pemirsa puluhan peselam skuba melakukan transplantasi dan penanaman terumbu karang di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Aksi ini untuk menyelamatkan terumbu karang, Kepulauan Seribu, yang mulai rusak. Sedikitnya, 60 penyelam skuba ini berusaha menanami kembali atau transplantasi terumbu karang yang ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi yang dipilih adalah di sekitar Pulau Pramuka. Para penyelam ini meletakkan karang kecil yang harapannya nanti akan menjadi terumbu karang untuk memperbaiki karang yang rusak. Kondisi terumbu karang di sekitar Kepulauan Seribu memang mengkhawatirkan. Penyebaran sampah, aktivitas melayan, kapal, dan perwisata yang tidak ramah lingkungan menyebabkan hampir 60 persen terumbu karang rusak. Untuk itu, menanami kembali terumbu karang sangat perlu karena banyak keluarga yang hidupnya tergantung dari perairan Kepulauan Seribu. Karena sangat tidak mudah untuk menyemaikan karang di Kepulauan Seribu ini. Studi yang saya dengar, 60-80 persen penanaman karang di Kepulauan Seribu ini gagal. Karena karang tidak bisa hanya ditanam, lau ditinggalkan, juga harus dipihara. Musuh terbesar terumbu karang di Kepulauan Seribu adalah sampah. Ada 13 sungai di Teluk Jakarta yang mengirimkan sampahnya ke laut, terutama di musim-musim hujan. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Iwan Mohan, Ayus Melaporkan. Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, Prevented Ocean Plastic Southeast Asia, gelar aksi bersih pantai di Tanjung Pasir Tangkerang, Banten. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan juga pantai dari sampah plastik, serta melindungi ekosistem laut. Memperingati Hari Laut Sedunia, Prevented Ocean Plastic Southeast Asia, menggelar aksi bersih pantai di kawasan Tanjung Pasir Tangkerang, Sabtu pagi. Dimulai dengan briefing singkat terhadap anak-anak sekolah. Perusahaan ini berfokus pada pencegahan polusi plastik di laut melalui berbagai program seperti edukasi, pengumpulan sampah, dan kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan laut. Bersih pantai ini melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah, pelajar, masyarakat lokal, dan didukung oleh PT Polindo Utama sebagai salah satu perusahaan daur ulang sampah plastik Indonesia. Karena kita merasa awareness ini harus datang dari semua masyarakat, tidak hanya kita, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, recycle, tapi semua masyarakat harus terlibat, harus menyadari kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, siapa lagi. Karena di sini sangat membantu mengedukasi juga kepada masyarakat kami untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat gitu. Dalam bersih pantai ini, para peserta berhasil mengumpulkan sejumlah besar sampah plastik dan langsung dibawa ke truk dinas kebersihan Tangerang. Prevented Ocean Plastic Salt East Asia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik serta melindungi ekosistem laut. Dari Tangerang, Indra Setiabudi, Pelaporkan Pemirsa ribuan umat muslim memadati kawasan patung kuda Jakarta untuk memberi dukungan atas kemerdekaan Palestina. Sejumlah tokoh turut hadir seperti Sekjen MUI, Amir Syah Tambunan yang lantang menyuarakan dukungan untuk kebebasan Palestina. Masa yang tergabung dalam aliansi rakyat Indonesia Bela Palestina ini memenuhi kawasan patung kuda Jakarta minggu sore. Mereka mengecam keras kebiadaban yang dilakukan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Sejumlah tokoh turut hadir dalam aksi mendukung kemerdekaan Palestina ini. Sekjen MUI, Amir Syah Tambunan menuntut pengadilan internasional dan Mahkamah Bidana Internasional memberikan sanksi kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Aksi Bela Palestina juga mengajak pemerintah Indonesia dan berbagai negara turut memberikan dukungan dan bantuan militer kepada Palestina. Jadi kita memohon kepada pemerintah Indonesia tentu melalui persilakan bangsa-bangsa untuk memprakarsai. Ya tentu perekarsa ini adalah perekarsa yang amat sangat baik karena Indonesia berkomitmen menjalankan konstitusi yaitu pembukaan konstitusi mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan dunia harus dihapuskan. Ya usai aksi Bela Palestina, kawasan patung kuda terpantau kembali bersih. Petugas kebersihan secara sigap membersihkan sisa-sisa sampah yang berserahkan selama aksi berlangsung. Petugas kebersihan terpantau membersihkan sampah dan sisa-sisa kotoran selama masa aksi Bela Palestina di kawasan patung kuda Jakarta. Pusai masa membuarkan diri, petugas berbaju orangnya itu langsung membersihkan lokasi dari sampah bekas makanan dan botol minuman kemasan. Selain bersih-bersih, dinas perhubungan memindahkan kendaraan yang masih terparkir untuk melancarkan arus salau lintas. Telama kawasan patung kuda kembali bersih dan kondusif. Sementara itu ribuan umat muslim di Sukabumi, Jawa Barat turun ke jalan dalam aksi Bela Palestina. Masa dari berbagai ormas Islam itu mengecam genosida yang dilakukan Zionis Israel dan menyuruhkan untuk memboikot produk Israel. Aksi yang sama juga digelar masyarakat Sumatera Selatan. Ribuan umat muslim dari berbagai ormas Islam turun ke jalan mengelilingi jalan protokol di kota Sukabumi, Jawa Barat. Mereka mengecam genosida yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina. Masa mengutuk keras penyerangan yang dilakukan Israel yang menewaskan puluhan ribuan anak-anak dan perempuan. Selain itu, Masa juga menuntut Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, diadili makamah internasional. Masa juga menyuruhkan untuk memboikot produk yang beraflinasi dengan Israel sebagai solidaritas kepada rakyat Palestina. Genosida di Palestina itu luar biasa. Itu akan menyakiti kami sebagai umat Islam. Harapan saya dengan kegiatan ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan. Selain merasa juga, ayo kita boikot, ayo kita boikot produk-produk Israel itu, kita jangan diam. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Sumatera Selatan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Aksi peduli kemanusiaan untuk Palestina ini berlangsung damai. Gerakan masa terpantau sejak pagi. Aksi ini sebagai bentuk dorongan masyarakat Indonesia agar Palestina segera mendapat kemerdekaannya dan mendesak Israel, penghentikan penyerangan kepada rakyat Palestina. Dari Sukabumi Jawa Barat dan Palembang Sumatera Selatan, Budi Setiawan dan Reza Valevi, Ainyus, melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo berolahraga sepeda di ajang Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di kawasan Bundaran HI Jakarta. Dalam kegiatannya ini, Jokowi turut menyapa dan bersuap foto dengan masyarakat. Pemirsa pagi kemarin Presiden Jokowi Dodo tampak terlihat bersepeda mengenakan kaos berwarna coklat dengan helm berwarna merah putih. Jokowi mengayu sepeda dengan kecepatan sedang menyusuri jalanan hingga ke kawasan Bundaran HI. Dalam kegiatan bersepedanya itu, Jokowi ditemani sang istri Iryana Jokowi serta cucunya Jan Etes. Di sepanjang perjalanan bersepeda, masyarakat yang berolahraga turut menyapa dan melemparkan senyuman kepada Presiden Jokowi. Jokowi pun juga balik menyapa dan meladeni suafoto warga. Sementara pemirsa, air zam-zam menjadi air mineral yang paling diburu jamaah haji dan juga umroh di tanah suci. Kerajaan Arab Saudi pun berinovasi dengan mengemas air zam-zam ke dalam botol untuk didistribusikan kepada seluruh jamaah di Mekah dan Madinah. Lalu seperti apa proses pengemasannya? Berikut liputannya. Tumpukan karton ini berisi botol air zam-zam kemasan 330 liter dan air zam-zam di sini dijamin original karena sumbernya langsung dari kawasan Masjidil Haram dikirim ke pipa khusus. Untuk melihat lebih dekat proses pengemasannya, kami diharuskan steril dengan membungkus sepatu, kepala, dan juga masker mulut. Di tempat ini, proses pengemasan dilakukan. Air dimasukkan ke dalam botol dengan proses yang sangat modern. Kemudian secara otomatis, botol yang sudah terisi ditempel logo merek UTK. Selanjutnya, di-packing ke dalam kardos. Di pabrik ini, setiap harinya mampu mengemal 10.000 botol ukuran 330 mili. Ya saat ini saya ada di tempat pengemasan air zam-zam. Ini seperti yang kalian lihat, ini air zam-zam asli murni dan ini dikemas dalam botol untuk didistribusikan dan untuk dikonsumsi umum tentunya. Di saat ini saya ada di pabrik pengemasan air jam-zam, ada di Kota Makkah. Ya lihat ya, ini belum ada, belum dikasih merek. Ini kembalikan lagi. Nah, dari Mekah Repsodi, Tungguan dan Nafi, melaporkan. Ya pemirsa banyak cara dilakukan para penjual hewan kurban. Salah satunya dilakukan penjual lapak kurban di Tangerang, Selatan Banten ini. Nah, dengan cara mengadakan promo beli 4 ekor sapi dapat 1 ekor kambing. Alhasil hingga sepekan jelang perayaan Idul Adha, sebanyak 500 ekor lebih sapi kurban laku terjual. Sepekan jelang perayaan Idul Adha, sebuah lapak kurban di pondok aren Tangerang, Selatan Banten, mengadakan promo yakni beli 4 ekor sapi gratis 1 ekor kambing. Tak hanya itu, para sahibu Quran pun juga berhak mendapatkan 3 kupon undian berhadiah di setiap pembelian sapi, seperti AC, kulkas, sepeda listrik, dan hadiah menarik lainnya. Dampaknya, hingga sepekan mendekati perayaan Idul Adha, sebanyak 500 ekor sapi sudah laku terjual, dari mulai harga 20 juta hingga 100 juta rupiah. Di lapak ini, para pembeli pun dapat memilih berbagai macam jenis sapi, seperti limosin, simetal, pegon, dan peranakan ongol, dengan bobot mulai dari 250 kg hingga 1 ton. Salah satu pembeli bernama Budiato, mengatakan pelayanannya bagus, serta banyaknya promo membuat dirinya setia, berlangganan sapi selama 15 tahun terakhir di sini. Selain bonus kambing dan barang, setiap pembelian sapi, gratis biaya perawatan, serta ongkos kirim sepulau Jawa. Selain harganya juga murah, promo-promonya banyak, hadiah-hadiahnya juga banyak sekali. Saya selama ini beli di Sapipedia itu sudah hampir 15 tahun. Alhamdulillah per hari ini sudah keluar 500 ekoran, mas. Total semuanya sudah keluar 500 ekor, tapi kita masih punya stok sekitar 150-170 ekor. Jadi totalnya mendekati 700 ekor nanti. Di lapak Sapipedia, milik Teguh Topo ini, sapi kurban yang paling diminati, yakni jenis ekonomis dengan harga di bawah 30 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Menung Purnomo, ANYUS melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, lapak hewan kurban, sudah berjajaran di sepanjang jalan di kawasan Rawa Mangon. Ya, para pembeli sudah mulai berdatangan sejak pagi hari. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat memilih hewan yang sehat dan tidak cacat. Yang pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah lapak penjualan hewan kurban sudah mudah ditemukan. Salah satu di tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Rawa Mangon, Jakarta Timur, sejumlah lapak penjualan hewan kurban sudah berjajaran di sepanjang jalan. Para pedagang mengaku mereka sudah mulai berjualan dari Hamin 10, tak sedikit pembeli yang berdatangan sejak pagi hari. Baik yang melakukan transaksi ataupun hanya sekedar melihat-lihat. Berbagai jenis hewan kurban dijual, mulai dari harga Rp 2 juta hingga Rp 12 juta. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Di antara yang memastikan hewan kurban sehat dan tidak cacat, kemudian dipastikan tidak adanya cairan dari hidung, mata dan juga telinga dari hewan yang Anda pilih. Serta dipastikan juga tidak ada kutu dari bulu hewan kurban yang Anda pilih. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sutrisco, Anews, melaporkan. Sekarang kita ke informasi kuliner. Selanjutnya, pemirsa bagi Anda penyuka kuliner tradisional. Kurang lengkap jika belum berkunjung ke warung Sugobuhan di kota Bojonegoro, Jawa Timur ini. Ya, Kevin dan juga pemirsa di sini. Puluhan menu makanan khas desa tersaji dengan alas daun jati yang begitu menggoda. Lantas, seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Tempat makan di Jalan MH Tamrin, Gang Mawar, kota Bojonegoro ini. Banyak dihampiri para pecinta menu masakan khas desa. Beragam olahan tradisional disajikan dengan bumbu masakan Jawa yang kuat. Sejumlah menu, seperti lele goreng, sambal ale, sate daging sapi, momok tempe, garang asem, oseng-oseng cumi, sayur mangut ikan pari, serta beragam menu lainnya. Namun, yang menjadi menu utama di warung ini adalah segobuhan yang merupakan salah satu kuliner khas Bojonegoro. Segobuhan terdiri dari nasi putih, tumis kacang panjang, mie goreng, momok tempe, serta sate daging sapi. Dinamakan segobuhan, karena menu makanan tersebut biasanya disajikan pada momen hajatan. Tempat penyajian yang terbuat dari kuali serta daun jati sebagai alas maupun untuk membungkus makanan menambah kesan lezat tersendiri. Hari ini saya pesen nasi buwan sama sate dagingnya, terus ada lele ale, ini juga spesial di sini, sama ada cumi-cumi, oseng cumi dan garang asem. Masakan kita menunjukkan masakan tradisional, yang kita tunjukkan masakan deso, nasi buwan. Itu ikonnya Bojonegoro, ikonnya warung cincin juga, nasi buwan sama garang asem ayam, dan sambel lele ale. Warung yang buka sejak 8 tahun lalu ini selalu ramai dikunjungi warga, terutama saat jam makan siang. Cita rasa masakan khas desa ini, membuat penikmatnya selalu ingin kembali untuk memanjakan lidahnya. Nah, bila Anda berkunjung ke Bojonegoro, Jawa Timur, jangan lewatkan untuk menikmati kelezatan beragam olahan deso ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, ANYUS melaporkan. Pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusidibio, menghadiri acara She Speaks, Perempuan Punya Cerita, yang digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta. Dalam acara yang mendukung perempuan untuk maju, Angela Tanusidibio mendorong perempuan Indonesia untuk terus berperan di setiap lini bangsa. Staf khusus Presiden Joko Widodo bidang sosial, Angki Yudistia, menggelar acara She Speaks, yang mengangkat tema Perempuan Punya Cerita. Digelar di Gedung Sekretariat Kabinet, acara ini dihadiri Womin Parikrap, Angela Tanusidibio. Acara ini membahas peran perempuan dalam pembangunan dan perempuan dengan disabilitas menghadapi tantangan ganda kehidupan. Angela Tanusidibio, yang juga Wakil Menteri Perempuan Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju, mendorong peningkatan representasi dan partisipasi perempuan terus digalakan untuk Indonesia yang inklusi. Kenapa ini penting? Karena dengan ada representasi, dengan ada partisipasi, maka kita bisa menciptakan role model, role model yang baru, yang menjadi inspirasi-inspirasi perempuan yang lain. Kita bisa menambah jumlah dari mentorship yang bisa membantu, saling membantu, untuk saling memberikan mentorship. Kepemimpinan perempuan dalam pemberdayaan politik dikaitkan dengan pembuatan kebijakan yang menjauh tapi inklusif dan yang mewakili keprihatinan berbagai aspek dari keluarga, perempuan, serta agnis dan trust minoritas. Dalam acara She Speaks juga diluncurkan electronic book milik staf khusus presiden bidang sosial Angki Yudistia yang berjudul Menuju Indonesia Inklusi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa family business atau perusahaan keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan gross domestic product atau GDP Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam Family Business Summit 2024 yang dihadiri para pemilik bisnis keluarga. Family business atau perusahaan keluarga di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, kontribusi terhadap lapangan pekerjaan sebesar 96,16 dan 53,28 persen bagi gross domestic product atau GDP Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam Family Business Summit 2024 bertajuk longevity of family business amid the challenge of continuous disruption. yang digelar di Jakarta. Nah hari ini yang datang ini banyak sekali generasi dua, generasi tiga dari family business yang berhasil dan kemudian mereka saling belajar tentang longevity, tentang disruption, tentang CEO, professionalism. Selama ini juga memang pemandiri selalu mensupport family business ini secara maksimal. Pemilik bisnis keluarga dari generasi kedua dan generasi ketiga ini memaparkan strategi bisnis yang dijalani hingga mampu tumbuh dan berkembang. Kalau mau bisnis apapun sih sepertinya asal timnya kuat dan percaya dan berpegang bahwa semuanya itu mau mencari solusi yang bagus untuk company-nya ya jadi bisa lewat ya. Banyak sekali keunikan dalam mengelola bisnis keluarga, banyak yang sudah generasi ya beberapa generasi ini kan bagaimana kita memiliki tata kelola yang baik tapi bisa terus bisa beradaptasi dengan pembahan daripada situasi yang ada. Family Business Summit 2024 digelar Universitas Tarumah Negara bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam upaya mengembangkan jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Aulina Iyasha, Jemmy Jasin, Aing News melaporkan.